Intro Hadapi Rans Nusantara, Persib butuh dukungan Boboto, gelandang Persib Bandung, Levi Madinda mengungkapkan harapannya menjelang pertandingan melawan Rans Nusantara Football Club dalam lanjutan pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Levi Madinda berharap agar Boboto, para pendukung setia Persib, dapat berespons kemenangan Persib Bandung atas PSIS dengan hadir dalam jumlah besar di pertandingan melawan Rans Nusantara Football Club di Stadion GBLA pada Sabtu. 26 Agustus 2023 mendatang, Levi Madinda menjelaskan bahwa saatnya bagi Boboto untuk memberikan dukungan langsung kepada tim Persib di lapangan. Ia menekankan bahwa Persib sangat membutuhkan dukungan dari supporter untuk meraih kemenangan pertama di kandang. Kami tahu betul kami memerlukan dukungan supporter karena kami sudah mampu meraih kemenangan di pertandingan tandang. Namun, kami juga sangat membutuhkan kemenangan di kandang pungkap pemain asal Gabon tersebut. Ia juga sangat menantikan kehadiran Boboto yang dikenal selalu militan dalam mendukung Persib. Levi Madinda yakin bahwa semangat tinggi Boboto dalam pertandingan nanti akan mampu menginspirasi timnya untuk meraih kemenangan pertama di kandang pada musim ini. Kami sangat mengharapkan dukungan dari para fans pada Sabtu mendatang. Kami menantikan momen untuk meraih kemenangan di kandang, tutup Levi Madinda. Ada hal yang membuat Bojan Hodak semeringah jelang Persib versus Rans Nusantara. Menjelang pertandingan menghadapi Rans Nusantara pada pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak merasa sangat senang. Ini disebabkan oleh beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera dan mendapat sanksi, kini dipastikan dapat bermain dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion GBLA pada Sabtu 26 Agustus 2023. Deddy Kusnandar sebelumnya mengalami cedera pada hamstring kaki kirinya yang membuatnya harus absen saat Persib berhasil mengalahkan PSIS 12 pekan lalu. Sementara itu, Ciro Alves telah menjalani dua kali sanksi larangan bermain setelah pertandingan melawan Persis Solo. Kini, kami memiliki tambahan dua pemain dengan pulihnya Deddy dari cedera dan berakhirnya sanksi Ciro. Kami juga memiliki beberapa pemain muda yang kondisinya sudah lebih baik, ungkap Bojan Hodak. Dengan banyaknya pemain yang telah pulih dari cedera dan kembalinya Ciro Alves, Bojan Hodak merasa memiliki kebebasan dalam memilih pemain yang akan masuk dalam starting line-up. Kini, kami memiliki pilihan yang lebih baik dalam menentukan susunan pemain inti ujar Bojan Hodak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn